Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good morning everyone How are you today? I hope all of you are in good conditions and always stay healthy Okay, but before we start I just want to remind you again Please study English everyday at home, you can study by yourself Silahkan untuk tetap belajar bahasa Inggris ya Okay, I will accompany you through this video But please prepare your notebook to write some new words and the meaning Silahkan disiapkan dulu buku catetannya Siapa tahu nanti kalau ada kata-kata yang baru dan kamu bisa tulis sama artinya And don't forget, you can open your LKPD based on the materials Are you ready? Okay, if you are ready, I will start the lesson today Okay, now we will study about handling working problem Problem, do you know what is problem? Very good Problem is masalah ya Jadi gimana cara kita mengatasi suatu masalah I'm sure that all of you have a problem in your life Tentunya pasti punya permasalahan di hidupmu ya kan I give you an example For example, do you ever Do you ever feel confused with the lesson? Pernah ya kamu merasa bingung tentang pelajarannya This is a problem, ini sebuah masalah Okay, now what is your solution? Solusimu seperti apa? For example, you can ask your friend You can ask your teacher Bisa kamu memberi solusi dengan bertanya kepada temenmu Ataupun sama gurumu, seperti itu Nah, sekarang kita mulai saja materinya Handling working problem Cara mengatasi permasalahan di dunia kerja Okay, this is a picture A man is checking the machine Jadi dia sedang mengecek mesinnya nih There is a problem in the machine Ada sebuah masalah di mesinnya Nah, jadi you must observe the problem Kamu harus mengamati dulu permasalahannya seperti apa Of course you must have a solution Tentu kita harus punya solusi ya Jika ada masalah kita berikan solusi Nah, tujuannya hari ini Kamu akan mampu menyajikan dan menjelaskan masalah dalam pekerjaan Kamu harus kenal dulu permasalahannya apa Analisa dulu Setelah itu kamu bisa memberikan solusi atas masalah tersebut Nah, di sini ada struktur teksnya The first is introductions Jadi semacam situasinya dulu And then the second is problems in work Permasalahan di dalam pekerjaan And the last is the suggestions atau saran yang bisa kamu berikan Or the solution atau solusi dari permasalahan itu Nah, here you can use some conjunctions Di sini kamu bisa gunakan beberapa kata penghubung For example, fathermore Fathermore itu artinya adalah selanjutnya Kemudian ada kata but, tetapi Atau however, despite Artinya adalah meskipun ya Kemudian juga ada kata because Nah, pasti yang ini familiar sekali Because itu artinya adalah karena Or you can use another word Like you too Ini juga berarti karena Kemudian kalau memberikan suatu contoh Kamu bisa gunakan kata for example Sebagai contoh Dan di sini bisa pakai keterangan Waktu atau tempat Di sini kita bisa gunakan kata first Yang pertama Then, kemudian Atau bisa gunakan kata next Nah, langsung saja I will give you an example Busekar kasih contoh dulu Oke, I will read it for you Saya bacakan dulu A worker in a company has a problem Which happened in his department Nah, dibahami dulu nih permasalahannya Seorang bekerja di suatu perusahaan Mempunyai permasalahan di departemen kerjanya dia He found that the department Has lack of service quality Jadi, ada lack Lack di sini adalah kata yang kamu baru tahu ya kan Coba dicari tahu What is lack? Apa itu lack? Ya, very good Lack is kekurangan Jadi, ada kekurangan In service quality Dalam kualitas service atau layanan Then, according to you Menurutmu What should the management do To increase the service quality For their customer? Apa yang harus dilakukan si managementnya Untuk menaikkan atau meningkatkan Kualitas pelayanan kepada pelanggan? Oke, in this example I'll give a suggestion Saya kasih saran di sini The management should give a customer service training In his department So, this is one of the solutions Ini salah satu solusi Kamu bisa pakai solusi yang lain Seperti itu Jadi, di sini pertama Kamu harus identifikasi dulu Analisis dulu permasalahannya Kemudian, kamu bisa memberikan saran atau solusi Oke, the next Nah, are you ready to practice? Sudah siap ya Kita latihan dulu I'll give you some problem In the following situations Then, try to give a solution Oke The first problem The tools in your workshop Are not arranged well Nah, coba dibaca lagi Kalau ada kata yang nggak tahu Langsung kamu cari in dictionary Cari di kamus ya And don't forget to write Jangan lupa untuk ditulis Jadi, peralatan Di bengkelmu Tidak tertata rapi You got difficulty To find the tool that you need Coba kata difficulty Artinya apa Kemudian, kamu coba Pahami permasalahannya ya What can you do to handle the situations And you can fill with suggestions or solutions You can create this one in your book Okay, next The second problem You are in the workshop with your partner Then, your partner find a problem One of the machine is suddenly stopped Because the power is unstable Nah, this is a problem And try to handle the problem Okay, now you can write this one And write in your notebook And you can send to me Okay, this is excellent for today Thank you for your participation See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you